Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Agama yang membawa kepada keselamatan Dan agama yang membebani orang-orang yang Islam itu Untuk juga bekerja keras saling menyelamatkan pula Yang ada di luar dirinya Maka kita tentu harus benar-benar faham Kemberadaan dan kewajiban kita itu Dinul Islam yang disebut juga dengan Dinul Mu'amalah Di dalamnya terjadi hubungan ritual vertikal habulu binallah Dan hubungan sosial horizontal habulu binallah Dua-duanya itu wajib diperlihara secara baik dan maksimal Bagaikan dua sisi satu keping mata uang Dinul Islam disebut juga dengan dinul nasuihah Agama yang isinya adalah Saling memberi nasihat Yang disampaikan di dalam memberi nasihat itu setidak-tidaknya Ayat yang kita baca tadi menunjukkan betapa sesungguhnya Islam sangat menghadapi Hidup berkepemimpinan Rasulullah SAW mengatakan bahwa jika kamu ada tiga orang Maka angkatlah satu orang diantara kamu itu sebagai pemimpinan Ini menunjukkan bahwa Berislam Lalu berdinul salamah Berdinul nasihat Berdinul mu'amalah Maka hidup berkepemimpinan Maka hidup berkepemimpinan adalah semacam keniscayaan Lalu tiga orang diantara kamu Satu orang diangkat sebagai pemimpin Dan ketiga-tiganya kamu punya kewajiban Mengelihara keutuhan Kepemimpinan Dan persatuan diantara kamu Bahkan oleh Rasul dikatakan Jika kamu itu bertiga Janganlah dua orang diantara kamu berbisik-bisik Apa artinya berbisik-bisik Walaupun yang diperbisikkan itu tidak nyangkut dengan teman yang satu lagi Tapi setidak-tidaknya Jika orang tiga dua berbisik Bisa membuka Kecurigaan Bisa membuka kesempatan saling tidak mempercayai Saling sakwasangka Dan itu merusak iklim persatuan dan kepompakan Jadi di dalam Islam berkepemimpinan itu Bukan sekedar tidak boleh pecah belakukan Tetapi membuka pintu berdua munculnya saja Ketidakhormonisan dalam keutuhan itu Sesuatu hal yang benar-benar tidak inginkan Lalu Islam sangat mengedepankan Keutuhan itu dipelihara secara maksimal Sekali-kali tidak ada yang berkhianat di dalam berkepemimpinan Allah menyebut Apa artinya ada orang dalam berkepemimpinan itu Muncul di permukaan kuat Tapi hati mereka satu sama lain Mereka saling mencari dan mencuri kesempatan Untuk saling mengalahkan Dan saling merebut kekuasaan dan pimpinan Islam sangat memelihara keutuhan dalam berkepemimpinan Untuk itu di dalam Islam Kalaupun ada pemimpin yang keliru dan yang salah Perlu ditugur untuk memelihara keutuhan kepemimpinan Tetapi cara menugur Cara-cara yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul Imam dalam salat Kalau ada yang keliru Yang maaf punya tanggung jawab moral untuk menuruskan Imam akan ikhlas tak kalah diluruskan Dan jamaah tidak ada kebanggaan apapun Tak kalah dia meluruskan Karena yang namanya Imam memimpin salat dengan penuh keikhlasan Dan jamaah makmum mengikuti imam pun Juga dengan penuh keikhlasan Imam dan makmum sama-sama Melaksanakan ketaatan Lalu di dalam Islam itu sendiri Dia terpulak dalam berkepemimpinan bahwa sesungguhnya Tidak dibenarkan mencari-cari kesalahan Dalam salah satu amanahnya Rasulullah SAW Tumitul'am al-sittatu asyia Ada enam persoalan yang merusak Tatanan keutuhan pribadi Atau keutuhan hidup Berorganisasi bermasyarakat Satu antara lain Orang yang suka Mencekalaui kekalahan Kesalahan orang Mencekalaui keburukan-keburukan Sabaran Rasul berkata Tuba Beruntung orang-orang yang Sikguh memperteni Kesalahan dirinya sendiri Introspektif terhadap dirinya Dibanding dari dia Mencekalaui kesalahan-kesalahan orang Ekstropeksi dari orang lain Lalu Setidak-tidaknya Rasulullah SAW Dalam hal ini Mengatakan bahwa Mencari-cari kesalahan Tidak dibenarkan Kalau ada memang teman yang bersalah Watawasubil haki Watawasubil sabli Watawasubil marhamah Ini adalah Rangka keutuhan Organisasi Kamu salim memberi nasihat Tidak ada salim nasihat Harus yang tua Kepada yang muda Tidak Memberi nasihat Lintasnya Lintas profesi Lintasnya Lintas suku Lintas agama Tidak ada harusnya Harus yang muda Menghormati yang tua Tidak Yang tua Menghormati Kedua-duanya Ada tanggung jawab Masing-masing Jadi jangan merasakan Kita bangga Karena dia Tidak datang Meminta salam Kepada saya Saya tidak memberi salam Tidak Islam itu Mengatakan Bahwa sesungguhnya Mentuhkan Persaudaraan Adalah Lintas usia Lintas profesi Pekerjaan Yang muda Terhadap yang tua Yang tua Terhadap yang muda Lada semacam Keistinggaraan Dua-duanya Punya Keutuhan Karena yang dicari Adalah Ketaatan Dan Keikhlasan Lalu Kata Rasulullah S.A.W Jika teman kita Itu telah Bertombak Dari kesalahan Kesalahan Yang dilakukannya Tidak boleh Lagi Mengungkit-ungkit Kesalahan Teman itu Bersambung Bersambung Rasul Berkata Orang-orang Yang saling Juga Mengungkit-ungkit Kesalahan Teman-temannya Yang sudah Bertobat Belum Belum akan Mati Dia Sehingga Dia juga Melakukan Kesalahan Yang sama Lalu Rasulullah S.A.W Mengatakan Lebih-lebih Kalau teman Yang bersalah Itu Telah meninggal Dunia Tidak ada Lagi Cerita Menyebut Kesalahan Orang-orang Yang sudah Meninggal Dunia Kalau Akan Menyebut Orang-orang Yang sudah Meninggal Kata S.A.W Sebutlah Kebaikannya Keburukan Yang tutup Buku Kecuali Keburukan Yang lancing Di dalam Al-Quran S.A.W Seperti Keburukan Abu Lahab Kesalahan Abu Jahal Itu Sudah Maklum Sebagai Pembelajaran Untuk kita Sekalian Terakhir Dalam Untuk Memutuhkan Kehidupan Bersama Dalam Hidup Berbangsa Bernegara Kita Pernihara Juga Kalau Kita Tidak Bisa Mengatasi Persoalan Sekurang-kurangnya Kita Tidak Memperbanyak Persoalan Kalaupun Kita Tidak Mengurangi Kita Tidak Memperbanyak Kalau Tidak Memperkecil Kita Tidak Memperbesar Sahabat Bercerita Sekali Waktu Kami Terlibat Antara Sesama kami Tentang Persoalan Agama Lalu Kata Rasul Masuk Kepada Kami Rasul Masuk Dengan Marah Sangat Baranya Bahwa Dibawa Pansyadidhan Rasul Marah Kepada Kami Dengan Marah Bersangatan Lalu Rasul Mahardik Kami Apakah Dengan Cara Begini Anda Sekalian Muhammad Disuruh Jangan Berdebat Orang Yang Berdebat Tidak Akan Menempat Syafaat Kemudian Kelak Orang Berdebat Cukuplah Dia Berdosa Berdebat Itu Sesungguhnya Sedikit Benat Untungnya Banyak Benat Mudaratnya Aku Kata Rasul Akan Mengawasi Tiga Sorga Nanti Di Hari Kemudian Kelak Tingkat Atas Tengah Dan Bawah Ketiga Tiganya Itu Bukan Untuk Orang Orang Yang Ikut Berdebat Lalu Kata Rasul Pula Jangan Sekali Kali Kamu Berdebat Zal Miru'ah Sesungguhnya Larangan Pertama Dari Allah Tuhanku Kepada Aku Sesudah Aku Dilarang Mempersekutukan Allah Aku Dilarang Untuk Berdebat Itu Lalu Kata Para Ulama Debat Itu Untungnya Hanya Otak Berpikir Cepat Pemikiran Berpikir Tangkap Lidah Berbicara Langkar Tetapi Hati Dan Perasaan Menjadi Kasar Mudah-mudahan Beberapa Hal Yang Ditentukan Allah Rasul Kepada Kita Tentang Hidup Berkepemimpinan Memelihara Tuhan Dalam Berkepemimpinan Kalaupun Kita Tidak Bisa Mengatasi Persoalan Minimal Kita Tidak Memperbanyak Persoalan Kala Kala Kita Tidak Memperkecil Kita Tidak Memperbesal Kita Tidak Mengurangi Setidak-tidak Kita Tidak Menambah Minimal Kita Berusaha Semaksimal Apa yang Ditentukan Allah Rasul Untuk Kita Sekalian Kita Lakshanakan Sebaik-baik Dan Semaksimalnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu Anla Ilaha Illallah Ashhadu An Muhammed Rasulullah Hayy Ala Al-Salaat Hayy Ala Al-Falah Qad qamati Assalaat Qad qamati Assalaat Allahu akbar Allahu akbar La Ilaha Illallah Al-Falah 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 Al-Falah